Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fadgul Channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan juga video pembelajaran Bagi yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu Bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan Oke, di video kali ini saya akan membahas video tutorial Dapodic Tentang cara cek progress hasil sinkronisasi Dapodic terbaru 2024 Simak video berikut ini, jangan di skip-skip Oke, langsung saja kita masuk ke halaman Google Kita ketikan saja Dapodic Dashman seperti ini Kita klik, nah kita pilih yang paling atas tersendiri Nah kita pilih yang paling atas sendirinya Ini kita klik, nah tampilannya seperti ini Jadi kita cek progressnya, kita klik yang progress Kemudian misalkan kita sekolah dasar ya Ini saya contohkan, ini disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu Operator Nah ini kita klik yang sekolah dasar Nah kemudian disini kita scroll ke bawah Kita cari daerah kita ya Nah disini ada progressnya, ini progress per wilayah provinsi ya Nah disini ada total sekolahnya, total kirim, total sisa Seperti itu, kita cari yang misalkan saya karena di Jawa Tengah Kita cari yang Jawa Tengah Oke disini ya, kita klik Nah kemudian kita cari yang kabupaten kita Nah ini sudah 100% semuanya ya Sudah sinkron semua Ada yang 99% berarti ada yang belum sinkron ini Nah kita klik kabupaten kita Nah ini kita klik Oke kemudian kita selanjutnya kita klik juga untuk kecamatannya Misalkan ini ya kecamatan ini Kita klik, nah disini sudah ada progressnya Untuk yang pertama nanti PD-nya ini adalah peserta didik Jumlah peserta didik Kemudian disini ada rombel Berapa jumlah rombelnya Kemudian ada guru ini ya Kemudian ada tendiknya Kemudian ada ruangan keras dan ruangan labnya Seperti itu Ini urut Nah kita bisa mengeceknya disini Kelas sinkron berarti ini sinkronisasinya Tanggal 29 Agustus 2023 pukul ini ya Nah data yang masuk di data base Dapodic Dashman ini adalah ini Nah kita tinggal cocokkan saja Antara yang disini dengan Dapodic offline Atau Dapodic lokal ya Kalau sama berarti sudah oke Kalau tidak sama berarti kita lakukan sinkronisasi ulang ya Seperti itu Oke demikian tutorial singkat Tentang cara cek progress hasil sinkronisasi Dapodic terbaru 2024 Nantikan video tutorial lainnya Tetap di channel Amar Fadkul Channel yang membahas tentang pendidikan Video tutorial dan juga video pembelajaran Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati